Berani banget, makanya mereka pilihnya hero-hero yang bisa dibilang sedikit melee Kayak Smeraga, Lufra, Chou, dan juga hero range-nya lebih ke arah saja Granger Offdown, dimana rupanya semua udah ngedapetin level 2, 3, malah King Ravici Ravici udah ngedapetin level 3, betul pula dengan kiri, atau di arah Midland gitu berfokus pula Bersama dengan Joker, mencoba untuk clearing Minion cepet-cepetan Dapetin level cepet-cepetan untuk bergerak tahap Firelands Melakukan kekerasan terhadap Girito yang rupanya dibalas Girito dengan sangat mudah Iya, pergerakannya sangat berani sekali dari Firelands Sedangkan di sisi atas kita juga bisa lihat Bucang bener-bener menemani dari seorang Barbie Bakalan coba ngeharas Dohyok juga dengan ala rambung yang ditampilkan Gold buff disini bakalan kereset aja, gak bisa didapetin dari X-Changains atau Geek Farm Junior Wow, Girito juga bener-bener farming terlebih dahulu Setah itu pergerakannya dari junglenya sendiri sampai Cobain dapetin jungle-jungle ke arah Dan juga kalau kita lihat pergerakan dari Chow dan juga Zacang Ini mereka sama-sama geraknya bersihin Minion terlebih dahulu Tapi tapaknya dari area Midland-nya Firelands Lagi-lagi melakukan kekerasan ke arah Girito Girito harus kembali ke arah belakang Tapi disini udah ada follow-up yang sangat baik sekali dari Geek Farm Junior Dua-duanya langsung flicker dari Firelands dan juga Rafi Ci Pengerikan sekali pergerakan dari kedua tim ini Bener-bener agresif banget Firelands-nya maju Langsung di counter attack balik sama team Geek Farm Bahkan langsung di rondong-ronongin 4 orang sekaligus Untuk menyelamatkan pergerakan dari karinya Team Geek Farm di arah Midland Lane Iya tentunya dan Doyo di arah top lane dengan dapetin level 5 juga Doyo pakenya itu ya Purify Jadi emang semuanya gak mau diinisiasi sama Xen Kings Mungkin dari Soso Mereka takut adanya Soso muncul juga Bucang Kalau pakai reserve time Banyak banget yang bisa mereka hindari tentunya Dari Purify yang mereka dapatkan Tapi disini Joker harus bertemu dengan Firelands Wildcharts sudah dikeluarkan Firelands masih bisa bertahan Dan kembali aja Bouncing Pol kabur-kaburan aja Bajadabedra Polik Starmoon Yang gak menangnya siapa pun masih bisa dihindari Soto datang Wild Dragon dikeluarkan Dan ada Zachan yang begitu sekarang Masih bisa kabur-kaburan Malah kali ini Ravici yang dalam masalah Dalam bahaya Masih memcak pun juga keluar Semuanya keluar Kirito mendapatkan First Blood First Blood dimana semua skill udah keluar Untuk seorang Jowhet Dan langsung bisa kabur aja Dari seorang Zachan-Zachannya Ke arah bawah Dan kembali lagi Dari Esmeralda Dan juga Kufra Serta Cho nya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Semua skillnya udah keluar Mereka gak bisa kabur Dan karinya datang enak banget Tinggal langsung Tempak-temakin aja Kill Didapetin First Blood Otomatis Kayak mendadak Iya Jadi jutawan tiba-tiba ya Wah gak tau Surprise Yes dan kembali lagi Kirito bener-bener bergerak Kemana-kemana aja Tapi Firelands Langsung bisa mendapatkan dua Terus kan The Wild Dragon ke arah Jowhet dan Jowhet Ditumbangkan oleh Esmeralda Sementara itu Goldbuff Langsung aja diamani Sama tim XG and Kings Tapi di arah top lane juga Bakalan ada pergerakan Untuk dapetin turret Yang sangat free sekali Tapi di area mid lane Bakalan ada pertukaran Bucang juga udah ngeluarin Alarm boomnya Untuk men-zoning out Dari seorang Joker Joker tersisa sedikit lagi Masih coba dipikir Didapetin Gak sama sekali Tapi ada Peter Isaac Wow Pergerakan Barbie Gila sih ini Tapi disini Dia bakalan terjemit Bakalan coba di-engage Dan didapatkan Kings Mainnya kejauhan Barbie Itu rumahnya siapa Jalan sampai situ Salah jalan Dan UFM Junior langsung Coba membalaskan Joker Dengan Barbie Dan Tapi sayangnya GFM Junior kehilangan Objektif berupa Tarso terhadapkan Direksi yang begitu cepat Objektif demi objektif Didapatkan Barbie Ngejar Joker Sampai unuk Uduk Uduk Masuk banget Lihat solatnya gak kena Gemes banget Terus jiluk Udah gak bisa kemana-mana Seorang diri Barbie pun Harus dipanis Dan setelah ini juga Dari tim GFM Junior Kehilangan Ini Turet Dua Turet di arah Midland dan juga bottomland Ya aku pikir mereka bakal bisa main rusuh Dengan ada Joker dan juga doyok Tapi rupanya mereka berdua gak satu land Mengakibatkan pergerakannya Jadi lambat menurutku Jadi lebih lambat Tampaknya Bener sih Tapi tampaknya udah ada Violence yang harus terjepit Lalu jepit dan Ice Rack Menumbangkan Kufra Tapi di arah Atlas Atas dari seorang S.O.I.S.O.S.Cow nya Bakalan coba dapetin Turet dari GFM Junior Bener-bener sangat objektif banget Dari X-Jetimes Ketika ada yang bertangkep Mereka gak masalah Mereka coba dapetin objektif lainnya Biar bisa menyetarakan kembali Gulp nya Network-network yang tersedia Tapi di area bawahnya Yang bakalan jadi free aja Biar Ice Rack lagi-lagi men-zoning out Walaupun dari seorang Glock Ditumbangkan Tapi Turetnya ditukar Bagi S.I.Jet Dan di area batuk win Kita melihat juga Mereka masih Harus kehilangan Turetnya Tapi dari S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O Bakalan coba dijaga sama Kufra-nya. Dan apakah bisa dapetin Turet disini? Karena Joker sendirian aja barier dikeluarkan. Coba ngabisin Minion-nya. Biar gak bisa ngelewatin ke arah Turet di atas. Dan kembali lagi. Masih bisa bertahan. Tapi tampaknya disini X-O udah mulai sekarat. Ravici gak bisa mendapatkan Joker. Dan Joker berhasil mempertahankan Turet di atas. Sangat baik sekali. Dimana bariernya bener-bener menutup. Agar Minion-nya gak bisa masuk ke area Turet-nya. Gak bisa nebe-in Turet. Sampai akhirnya dia juga bisa ngebersihin dengan sangat cepat. Dari seorang Joker. Tapi tampaknya eject. Terus dia flicker kabur. Dia mau kabur lagi. Karena gantah nih X-O udah bener-bener diincer habis-habisan sih. Coba ditumbangin. Karena memang X-O udah kan salah satu inisiator yang nyusahin banget. Kalau udah di ejector masuk ke area musuh. Otomatis udah ditumbangin. Apalagi untuk Kufra-nya. Kalau Kufra-nya berani maju. Si Gacang-nya sendirian juga berani. Langsung aja dibalikin keadaannya. Tapi di area mid lane. Masih bisa mempertahankan dari X-CN Kings juga. Di area mid lane sudah terlihat pergerakannya pula. X-CN Kings berfokus tentunya untuk arah top lane. Udah bukan menjadi miss pertanyaan atau miss teri. Karena tinggal terserah jadal top lane. Dan terperangkap seorang diri falling star. Mungkin ke sekali on point. Dan inisiasi yang sangat cepat dari X-CN Kings. Ketika mereka ingin mendapatkan objektif di area top lane. Dapat bonus Zha-Chan yang lagi farming-farming di area top lane. Iyap Zha-Chan bener-bener gak dikasih farming. Ditumbangin selalu di awal. Kembali lagi grognya mencoba untuk menahan. Tapi hati-hati. Karena disitu bakalan di jebit banyak banget. 4 hero sekaligus. Dan harus mundur aja dari grognya. Sementara itu kita lihat juga dari networknya. Bener-bener gig bang lumayan nyayur juga. Dapetin goal. Dari arah atas disini. Violence sudah mulai maju. Barrier dikeluarkan. Reverse time mengenai seorang joker. Dan tampaknya dari X-CN Kings memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes. Dan maximum charge terkenal ke arah violence. Violence masih bersembunyi. Mencari informasi. Dan gara mid lane terlihat pula joker nge-scouting. Mencari informasi. Sama-sama mencari informasi dari kedua scouter. Kedua tim. Yap. Mereka mau coba ngamanin battle. Mungkin sambil melihat arah pergerakan. Tapi disitu udah joker mengetahui. Dan bakalan pria aja. Karena yang lainnya masih sangat jauh dari area battle. Balas-balas dari kedua tim. Sama-sama kehilangan fear pertama. Dari turut yang mereka miliki. Perbedaan kiri-kiri kejauh dan so-so. Wave of the Dragon karena zahacan. Tentu bukan menjadi masalah. Zahacan masih cukup kuat. Masih bisa kabur. Bahkan tampak mengulangkan flickernya. Yap. Dia tahu dia bakalan jadi incaran. Jadi harus cukup berhati-hati. Apalagi kalau udah di The Way of Dragon. Sama seorang jauh. Dan sementara itu lagi-lagi. Pergerakan. Peter Essek juga udah keluar. Buffnya digangguin. Tapi tampaknya violence gak bisa balik lagi. Dan jadi sasaran bulan-bulanan. Kah. Oleh karinya. Mendapatkan kill atas seorang violence. Wuuu. Violence. Sayang sekali dia. Terlalu jauh. Dan kali ini Soso yang bakal menjadi korbannya. Kan masih bisa kabur sunpo. Flicker semuanya digunain. Untuk menyelamatkan dirinya. Iya. Membuat jaraknya sangat jauh sekali untuk mendapatkan. Lagi-lagi winner. Omer Snake dilih. Untuk melihat pergerakan dari musuhnya. Tapi tampaknya dari seorang bujang harus ngeluarin time. Jorney-nya langsung di barier. Gak dikasih pulang. Bucang harus ditumpangkan. Tapi sementara itu Ravijil langsung mencoba engage. Mendapatkan seorang jauh head. Barbie gak dikasih pulang. Doyak masih mau lebih. Tampaknya. Tapi bisa dilihat minion-nya habis. Dan gak bisa dapetin kurit di area middling. Wuuu. Jauh sekali. Gagal untuk mereka kenap sesuatu. Tapi Geek Time Junior kali ini. Mereka memang kelihatan kayak. Sikit memberikan proyeksi kepada Action King. Tapi itu pun gak diimbangin dengan network mereka. Action King kali ini. Berjalan mencoba untuk mendekati area jungle. Milik Team Geek Time Junior. Yang mana sebenarnya itu adalah tempat farming untuk Kari. Tapi dia baltang lainnya. Doyo. Doyo terkena solo kill oleh Soso. Iya. Harus berhati-hati. Karena tadi dia jalannya sendirian. Bahkan parasanya cukup jauh banget untuk nge-cover. Dan kayaknya kalau tipe-tipe sayang kini. Kari kalau udah kena The Way of Dragon. Terus langsung aja di Jacksonville sama Chou. Udah gak bisa kembang lagi sih. Kombo dari Chou udah sakit pantau lagi. Dia udah punya Blade of Dispera. Sekalang lah ada Handless Battle lagi. Makin sakit lagi. Damage juga makin berasa. Bakal jadi pure damage. Tapi ini siapapun yang akan melakukan split push. Ketemu Soso pasti langsung kabur. Next. XG&G terbuka sekali ututnya untuk Lord yang pertama. Iya. Sebagai pengalihan yang sangat brave sekali. Chou-nya tadi bergerak. Di-incer sama karinya. Dan sekarang Lord-nya free untuk tim XG&G. Mereka tinggal settle lagi aja. Coba pergerakin wave-nya. Sampai akhirnya nungguin Lord juga bakalan dateng. Dan bisa dapetin turut-turut dari tim Defend Junior. Lagi-lagi coba gangguin ke araba. Blue buff-nya ya. Tapi masih bisa diamanin. Mereka juga dari kufranya. Patesan berani banget. Dia juga mudah punya immortal. Atena shield juga untuk gak berani. Jadi dia cukup berani ya. Untuk masuk ke area Kimi dan juga pacat. Tapi tampaknya langsung aja satu orang. Di sergap habisannya. Jachan bakalan tumbangkan Atomala. Dan dia kabur. Bagi-lagi ada militer oleh X-Train. Langsung mengguning out XG&G. Yes. Maksimum. Tad yang terakhir juga gak kena. Zachan masih bisa selamat. Keduanya saling nge-trade damage. Begitu besar. Resource skill juga sudah dikeluarkan. Tapi belum ada yang ditumbangkan. Dan di arah mid lane-nya. Setelah bottom lane-nya sudah berhasil menghadapkan objektifnya. Mid lane bakal menjadi sesang-selanjutnya. Tapi tentunya dengan adanya Wong Koko. Peter Rezak yang terus-menerus di pop-up. Bisa membersihkan minion. Dan mengusir mundur X-Train Kings dengan mudah. Tapi top lane-nya sosok. Wow. Kesempatan yang sangat baik. Langsung saja dipakai untuk mendapatkan objektif di arah top lane. Yes. Bener banget. Dan kita juga bisa lihat mereka langsung coba set up di arah jungle. Biasanya coba hikol-hikol kasih sticker terlebih dahulu. Untuk nge-bait dari seorang jauh head ya. Ke arah Chow. Dan setelah mereka nungguin momen lagi. Mereka bakalan farming terlebih dahulu. Memperkaya lagi pundi-pundi uang untuk gregernya. Biar jadi investasi mereka melawan tim Geek Farm Junior. Wow. Alarm bomnya sudah rame banget itu. Tidak bisa bergerak ya ke arah jungle-nya tim Geek Farm Junior di atas. Wow. Dikeluarin. Maximum charge juga. Flameshot dikeluarin untuk nge-check area base-nya. Tapi tampaknya dari tim X-Train Kings memilih lagi farming terlebih dahulu. Yes. Dan. Wow. Swing network-nya. Ini hampir sama kayak tadi loh sebenarnya. Timing-nya pun mirip. Di minit ke-7 sekian. Network-nya itu beralih ke arah X-Train Kings. Awal-awal memang Geek Farm memegang redali. Walaupun lead-nya sedikit. Tapi masih tetap mereka yang lead. Tapi cukup sabar banget ya dari tim X-Train Kings. Pelan-pelan mereka bener-bener nambahin gold-nya dari farming-an. Entah itu gangguin jungle. Dan sekarang bener-bener ngasih pressure ke arah Geek Farm Junior. Biar mereka gak bisa farming lebih jauh di area junglenya. Apalagi mereka tersisa surat yang di mid lane aja yang tier 2-nya. Yes. Oke. Sekali dan kali ini beralih X-Train Kings sudah memegang penuh dari segi map-nya. Karena dari turat sendiri udah hampir habis dari tim Geek Farm Junior. Dan X-Train Kings sekarang farming-nya udah bukan di jungle-milt mereka. Tapi udah di jungle-milt Kingfam. Bukan demikian. Geek Farm gak akan bisa ke arah jungle. Karena mereka juga takut ini posisinya pada dimana. Gak terlihat sama sekali cowokun di area bottom lane. Gak terlihat di map dari Geek Farm Junior. Mereka lebih berhati-hati harus bertemu kali ini. 1x1 langsung mundur aja. So-so tentu milih untuk bermain aman. Iya. Sudah kebawahan beberapa skill fitur ice rake. Dan juga Jek terlihat jahat sudah keluar. Mungkin salah satu kesempatan yang baik sekali untuk X-Train Kings. Memanfaatkan kesempatan. Atau mereka bakalan nungguin Lord sih. Sambil nungguin siapa tau Geek Farm Junior ada yang offside ke arah mereka. Alarmbok juga udah bener-bener dipasang. Bisa banget ngebuka vision dari tim Geek Farm Junior. Yang coba masuk ke area sungai dan area tengah map. Yes. Dan dari segi item. Gila. Ini tajir-tajir semua ya dari tim X-Train Kings 3. Kayak tajir melintir. Sedangkan dari tim Geek Farm Junior. Kali ini karinya juga udah cukup tajir. Bersama dengan Doyou. Doyou. And OD dia full build match rupanya. Dari Doyou. Iya. Buat ngerasainya. Dan Lordnya udah aja ditungguin sama tim X-Train Kings. Dari tim Geek Farm Junior sendiri. Bener-bener bakalan coba ngecek. Apakah bener dari tim X-Train Kings bakalan melord. Harusnya. Oke. Sudah berjaga. Sambil nungguin. Alarmboknya hilang. Joker juga udah langsung memaksakan ke arah Lord. Lordnya bakalan keriset terlebih dahulu. Gak mau ngasih Lord ke arah X-Train Kings. Sangat free. Sementara itu kalau di arah atas. Chow nya bener-bener gangguin jahatnya. Biar gak ikutan pertempuran. Tapi nampaknya kita udah lian violence. Udah bonsing bov mengaburkan dirinya. Kembali ke arah teman-temannya dari X-Train Kings. Betul sekali. Dan bergerak pula kali ini. Lord Pit bakal menjadi saksi. Sepertinya pemerangan dari kedua tim. Karena semuanya udah mendekat. Melipir-melipir ke area Lord. Nanti siapa yang akan menginisiasi terlebih dahulu. Tapi kalau banget keksian. Mereka sebenernya kayak pick off satu. Pick off terus. Pengarah Lord tuh udah gampang. Gak gampang banget. Apalagi kali ini. Zazhan bertemu dengan Soso di area top lane. Mencoba untuk bertahan. Soso ini melakukan split push. Rupanya tapi pun gagal. Sudah disadari. Dan violence. Menahan damage yang begitu besar bari. Dan sangat on point. Maka mencet belum ada. Dan belum bisa mengenai flameshotnya. Belum bisa men-shutdown. Hati-hati disini. Vailance-nya udah sekarat banget. Dan mereka gagal untuk dapetin. Tapi disini tampaknya Kirito mau commit. Karena violence. Vailance langsung aja mencoba untuk menghindari itu. Kirito malah jadi keadaan terdesak. Udah ada Chow yang coba bakalan dapetin the way out dragon. Karena Kirito. Kirito disini bakalan terjebak. Dan harus ditumbangkan. Walaupun ada pertukaran. Dua sama satu. Tapi tampaknya Raffi. Langsung aja mencoba untuk berlebih. Mencoba untuk mendekati dari seorang doyok. Hati-hati Chow. Disini doyoknya super sakit banget. Buatnya. Wah magic. Bener-bener magic damage. Tapi tampaknya Barbie. Bersama menumbangkan dari seorang doyok. Dan sekarang mereka bisa. Dengan cukup aman. Dapetin lornya. Tuh. Terbuka sangat lagi. Setelah empat hero. Bluener terjadi. Gameweb junior. Kehilangan empat kan. Lord tentunya akan langsung diamant. Dan membantu mereka untuk melakukan push selanjutnya. Lord akan bergerak tentunya. Iya. Dan bener banget. Joker yang tinggal sendirian. Mau ngapain? Mau kabur aja. Mau kabur balik ke base. Kalau tadi dia terlalu lama di deket jungle-nya musuh. Malah jadi tertik off dan fight out. Oke. Sementara itu Kirito-nya juga udah bakalan. Kembali lagi ke pertandingan. Bakalan coba nge-defense. Karena dia punya damage yang cukup sakit. Dan bisa ngebersihin minion. Di area top ataupun juga mid lane nantinya. Ini juga udah keliatan nih. Mertanya udah dimiliki damage. Udah sakit banget juga dari partnya. Kimi-nya sih amit-amit sih. Kimi-nya sakit banget tadi. Amit-amit. Bener-bener kayak kalau udah free hit. Auto meninggoy. Tapi tampaknya lagi-lagi fitur fire stake digunakan untuk ngebersihin minion. Tapi di area atas udah ada Lord untuk tim Geek Pump Junior. Yes. Masuk arah topen Lord yang gak dua tentu. Serup. Langsung seberapa sampai hilang. Tapi ternyata-ternyata di pop-up gak peduli. Ternyata so-so masuk ke area base milik Geek Pump Junior. Mempick off seajang soalan diri mid lane yang langsung dihancurkan. Begitu pula dengan top lane-nya pun hancur. Kali ini terbuka. Mereka bebas sekali untuk X-Chan masuk ke dalam base milik tim Geek Pump Junior. Veteran Strike terus menerus untuk membersihkan minion bersama dengan mengusir X-Chan Kings. Tapi hanya sebentar saja mereka beralih ke area bottom lane. Wong Koko terlalu berbahaya. Dan ada Malling Star Moon tepat mengenai ke arah kiri tuh. Kiritonya pun tumbang. Wong Koko masih selamat bersama dengan Doyak. Tapi rupanya base-nya langsung dibokuskan oleh Barbie. Oh oh oh. Fokus dan tampaknya base-nya tersisa sedikit lagi dari tim X-Chan Kings. Memilih untuk pulang atau fokus ke arah turret. Lagi-lagi King Barbie ngeluarin dead sonatanya. Area bawah juga udah ada minion. Langsung fokus ke arah turret bawah. Tapi minion udah masuk dari arah atas dan base-nya harus hancur. Dan kemenangan kedua ya untuk tim X-Chan Kings. 2-0. 2-0. Wah gila. Permain agresif dan timing yang cukup cepat banget. Tepat banget di akhir. Karena mereka tau ketika Lordnya udah masuk. Mereka diamin mereka fokus ke area.